Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya Buat kalian yang masih belum paham mengenai peraturan terbaru dari menteri mengenai sistem perenkingan untuk peserta CPNS yang bisa ikut ke SKB Silahkan simak video ini sampai habis Beberapa hari kemarin, pemerintah secara resmi akhirnya mengeluarkan pengumuman resmi mengenai siapa saja yang bisa melaju ke tahap seleksi kompetisi bidang di luar orang-orang yang sudah lulus persen grade Artinya ini kesempatan buat yang kemarin tidak lulus persen grade untuk bisa lanjut ke SKB Namun beberapa komentar di media sosial menunjukkan banyak peserta yang masih gagal paham mengenai tata cara perenkingan ini Nah disini saya akan menjelaskan bagaimana atau poin-poin penting apa yang perlu teman-teman ketahui mengenai peraturan terbaru menteri ini Namun sebelumnya jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini Setiap tahun nantinya teman-teman akan banyak mendapatkan info bermanfaat dari channel ini Baik lanjut, poin pertama yang harus teman-teman ketahui adalah peserta yang dapat mengikuti TTS SKB adalah peserta yang memenuhi nilai persen grade pada saat SKD berdasarkan permentan yang kemarin yaitu TKP-nya 1.4.3, terus TU-nya 80, kemudian TWK-nya 75 itu otomatis akan masuk ke SKB kecuali misalnya di formasi tersebut sudah yang lulus PCPG itu lebih dari 3x formasi dan SKB ini juga bisa diikuti oleh mereka yang tidak memenuhi persen grade tapi memiliki peringkat terbaik dari angka kumulatif SKD-nya Jadi total angkanya ini mendukung dia untuk bisa mengisi kekosongan di peserta SKB Lalu kemudian berapa sih nilai kumulatif yang harus dipenuhi oleh para peserta untuk bisa masuk ke tahapan kompetisi bidang Yang pertama adalah untuk formasi umum nilai paling rendah adalah 255 Yang kedua adalah untuk formasi umum untuk jabatan dokter spesialis dan juga instruktur penerbang paling rendah sama dengan yang sebelumnya yaitu 255 Lalu kemudian yang ketiga adalah untuk formasi umum, jabatan petugas ukur, rescue, ABK, pengamat gunung api, penjaga mercusuar, pelatih atau bawang hewan dan penjaga tahanan juga sama yaitu 255 Begitu pula dengan nilai kumulatif SKD yang ditempu oleh formasi kumlot atau formasi lulusan terbaik dan di aspora sama juga nilai paling rendah adalah 255 Lalu kemudian nilai kumulatif untuk penyandang disabilitas, formasi disabilitas paling rendah 220 Lalu kemudian untuk putra putri Papua dan Papua Barat paling rendah 220 Lalu kemudian untuk tenaga guru, tenaga medis dan ex-tenaga honorer kategori 2 paling rendah 220 Namun bukan berarti ketika kalian mendapatkan nilai 255 otomatis kalian bisa ikut SKB Tidak, tapi nantinya akan dilakukan perenkingan nilai 255 bisa ikut SKB Jika misalnya begini, formasi ini tidak ada satupun yang lolos PG yang dibutuhkan satu orang Berarti yang hanya akan bisa ikut ke SKB adalah tiga orang Misalnya hanya ada pak peserta yang di tahapan SKD untuk formasi ini Peserta pertama nilainya 256, peserta kedua nilainya 257, peserta ketiga nilainya 258, dan anda nilainya 255 Nah, anda tidak bisa ikut karena anda berada di peringkat keempat Yang bisa ikut adalah tiga peringkat terbaik ini Lalu gimana nih jadinya kalau misalnya ada peserta yang total nilai kumulatifnya sama Misalnya ada dua peserta yang nilainya sama Di sini akan dilakukan perurutan nilai Dari mulai nilai TKP-nya Jadi ketika misalnya tutan nilainya sama-sama 300 Lihat dulu nih TKP-nya Siapa yang paling tinggi? Dia yang bisa lolos Tapi jika TKP-nya juga masih sama Turun lagi ke TIU-nya TIU-nya masih sama Yang terakhir turun ke TWK Jika masih sama di tiga kategori ini Maka dua peserta ini bisa ikut Artinya misalnya awalnya SKB-nya cuma tiga Tapi karena peringkat tiga dan peringkat empatnya nilainya sama Maka SKB tersebut akan diikuti oleh empat peserta Dan poin selanjutnya adalah Ada yang sedikit berbeda kali ini dibandingkan peringkingan yang dilakukan di tahun sebelumnya Jika di tahun sebelumnya Peringkingan mereka yang gak lulus di Pesenggret Yang bisa mengikuti SKB Itu SKB-nya disamakan dengan mereka yang lulus Pesenggret Namun di tahun ini Pemerintah membagi dua kelompok Kelompok pertama adalah mereka yang memenuhi Pesenggret Dan yang kedua adalah mereka yang tidak memenuhi Pesenggret Tapi bisa masuk melalui tahap peringkingan Jika jumlah peserta SKB pada kelompok pertama Atau kelompok yang lulus Pesenggret Masih berada di bawah jumlah alokasi informasi Maka dibuat peserta kelompok kedua tadi Yang gak lulus Pesenggret tapi di ranking Jumlah peserta SKB pada kelompok kedua ini Paling banyak 3 kali dari selisih antara jumlah alokasi informasi Dengan jumlah peserta pada kelompok pertama Bila ada peserta pada kelompok kedua yang memiliki nilai kumulatif SKB sama Maka ditukar berdasarkan nilai TKP, TU, dan TWK Seperti yang saya jelaskan di sebelumnya Berikutnya adalah Peserta SKB akan berkompetisi pada kelompoknya masing-masing Artinya kelompok pertama tadi yang lulus Pesenggret Dengan kelompok kedua yang gak lulus Pesenggret Ini dibedarkan proses tesnya Bareng tesnya tapi penilaiannya yang gak berbeda Peserta SKB pada kelompok kedua berkompetisi Untuk mengisi formasi sebanyak selisih Antara jumlah alokasi informasi Dengan jumlah peserta pada kelompok pertama Jika teman-teman masih bingung dengan penjelasan sebelumnya Di sini akan saya coba Ungkapkan kasus-kasus yang mungkin terjadi Sehingga memudahkan teman-teman untuk lebih memahaminya Oke, untuk kasus pertama Jika formasi yang dibutuhkan adalah 1 Yang lolos PG adalah 1 Makanya ikut SKB hanya 1 orang ini Artinya untuk tahun ini tidak akan diambil 2 orang Untuk memenuhi 3 kali formasi dari yang gak lulus Pesenggret Cukup orang ini aja yang bisa ikut SKB Artinya Ya bisa dikatakan dia udah auto lulus ya Cuman masih banyak tahapan Misalnya SKB pun dia harus ikut Dia harus hadir Dan bisa saja setelah dia lulus SKB Dia terganjal di bagian pemberkasan Jadi tetap harus mengikuti prosesnya Oke, untuk kasus kedua Jika formasi yang dibutuhkan 1 Namun gak ada yang lulus Pesenggret Artinya yang lulus Pesenggret adalah 0 Maka yang akan ikut SKB sejumlah 3 orang Diambil dari yang gak lulus PG Melalui peringkingan yaitu peringkat 1 sampai 3 Artinya bukan berarti seluruh yang gak lulus PG itu bisa ikut Tapi hanya diambil 3 orang dengan nilai total tertinggi Oke, untuk kasus ketiga Yaitu misalnya formasi yang dibutuhkan ada 2 Yang lulus PG itu ada 2 Maka yang berhak ikut ke SKB cukup 2 orang ini Tidak perlu lagi mengambil 2x3 formasi Yaitu 6 Tapi cukup 2 orang ini Ini hampir sama dengan kasus yang pertama Dimana yang pertama Formasinya 1 yang dibutuhkan Yang lulus PG 1 Maka yang ikut SKB cukup 1 orang Untuk kasus selanjutnya Yaitu jika formasi yang dibutuhkan adalah 2 orang Sementara yang lulus persing grip cuma 1 Maka yang bisa ikut SKB adalah 4 Nah ini agak berbeda Kalau tahun kemarin pasti yang ikut SKB adalah 6 Tapi kali ini yang ikut cuma 4 Dimana 1 yang lulus PG tadi Itu adalah untuk mengisi formasi 1 orang ini Yang bisa ikut Dari 4 tadi Satunya sudah dipegang oleh yang lulus PG Lalu 3 nya Nah ini yang 3 kali formasi sisa Ibaratnya Akan diperebutkan oleh 3 besar dari hasil perenkingan Dari yang gak lulus PG Artinya Yang gak lulus PG ini Memperebutkan 1 kursi sisa 1 kursi sisa Sementara 1 kursi lainnya Sudah dipegang oleh yang lulus persing grip Untuk kasus selanjutnya Bagaimana jika Yang lulus persing grip Totalnya lebih banyak dari formasi yang dibutuhkan Misalnya begini Formasinya cuma 1 Tapi yang lulus PG Ada 7 Nah ini siapa yang ikut SKB Yang ikut SKB Hanya 3 orang dengan nilai tertinggi Di formasi tersebut Yang lulus persing grip Ingat yang lulus persing grip Sedangkan yang tidak lulus persing grip Tidak punya kesempatan untuk mengikuti Tes SKB Jadi Dari 7 orang tadi Hanya 3 yang berikut Sementara 4 nya gagal Karena nilai totalnya Kalah dengan yang 3 teratas Nah itu tadi beberapa poin-poin penting Mengenai permain pan terbaru Tentang Bagaimana tahap rankingan Untuk masuk ke Tahapan SKB Bagi teman-teman yang masih kurang paham Yang mungkin masih merasa bahwa Walaupun kemarin dia tidak lulus PG Dia otomatis akan ikut SKB Tidak Tapi yang bisa ikut SKB cukup Hanya 3 kali Dari total formasi yang disediakan Itu pun jika di formasi tersebut Tidak ada yang lulus PG Jika ada yang lulus persing grip Maka teman-teman yang tidak lulus persing grip Hanya memperlukan sisa kursi Yang berharap Sisa kursi dari jumlah Yang lulus persing grip Seperti yang di kasus 4 Nah itu tadi penjelasan dari saya Mengenai permain pan terbaru pemerintah Semoga bisa memberikan kejelasan Bagi teman-teman Jika teman-teman masih kurang jelas Bisa bertanya di kolom komentar di bawah Ingat jangan lupa untuk like Dan juga subscribe ke channel ini Siapa tahu nantinya teman-teman juga akan mendapatkan info terbaru Mengenai CPNS 2018 Jangan lupa pula untuk share ke seluruh sosial media teman-teman Jika menurut teman-teman informasi ini Eh informasi ini berguna bagi orang-orang lain Sekali lagi terima kasih sudah menonton video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video saya Terima kasih sudah menonton video saya Terima kasih sudah menonton video saya